Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di garasi Duja Oke kita masuk part 2 ya Jadi kita mau setelah untuk clapnya ya Jadi clapnya untuk keregangannya berapa Untuk in keregangannya berapa Untuk x keregangannya berapa Sekarang kita bukain dulu untuk The clapnya Oke disini bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi ada 6 Ini udah kita lepas semuanya Jadi biasanya disini ada sealernya semuanya Jadi pelan-pelan hati-hati Dari pojok ya Jadi kita pojok Kita masih no bank Terus di putar sedikit Jangan langsung dipaksa ya Jadi pelan-pelan Jadi pojok sini, pojok sana, pojok sini, pojok sini Kalau sudah kita lepas begini Kita baru bisa tarik Nah seperti ini Tinggal 2 baut disini ya Jadi kita lepas 2 baut ini dulu Baru lepas covernya Baik disini untuk covernya sudah kita lepas ya Untuk cover timing belanya sudah kita lepas Dan businya belum kita lepas Ini nanti kita lepasin semuanya Agar ketika kita ngetopin di Di nomor satunya 1, 2, 3, 4 Itu biar lebih henteng ya Jadi kita muternya di bawah Di krek asnya itu bisa lebih mudah Kita lepas rodanya ya Jadi kalau memang gak ada ini gak apa-apa Ini hanya untuk mempermudah saja Ketika saya mau bikin konten ya Jadi biar lebih mudah kita untuk muternya Jadi kita pakai kunci Kunci sok 17 ya Kunci sok 17 Kita masukin ke sini Nah kebetulan saya gak ada temen Jadi ya pakai bantuan ini ya Checkstand ya Biar lebih mudah saya nanti Saya muternya ya Nah disini Sudah kelihatan hitam semuanya ya Hitam semuanya Padahal ini businya baru ya Baru Kita pakainya ZFR5 ya ZFR5F 11 Baik jadi disini untuk langkahnya ya Jadi untuk nomor 1 2, 3, 4 Jadi untuk langkahnya 1, 3, 4, 2 Begitu ya Jadi kita harus topkan 1 dulu Nanti baru nomor 3 Kita setelin Nomor 4 Baru nomor 2 Seperti itu ya Jadi untuk TDC marknya bisa dilihat disini Nanti saya kasih contoh ya Jadi untuk penyetelan itu Ada 2 Ini ya Jadi ada yang Kita putar TDC dulu Nomor 1 Ini diselesaikan Untuk In dan X Kita selesaikan Kita setel Kita putar lagi Ke nomor 3 Jadi kita 3 3 diselesaikan semuanya Jadi in X sama X Kita setelin Terus kita putar lagi Sedan seterusnya Sampai ke 2 Jadi ada yang seperti ini Posisi TDC nomor 1 Ini disetel ya Keduanya disetel Terus Yang disini ya Yang disini dia Dia posisi tertutup ya Jadi agak gendor Jadi disini Sini Sama sini Tapi untuk akurasinya Untuk akurasinya jelas Ini ya Jadi untuk 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 mekanik-mekanik Yang udah expert aja ya Udah Yang udah master lah Yang bisa nyetelin Silang-silang Seperti ini ya Jadi untuk kita yang pemula Disini Kita selesaikan yang Satu persatu Biar akurasinya kita dapat Dan kerja kita Nggak sia-sia Baik disini ada tulisan Up Up ya Jadi ada tulisan Up Berarti posisinya dia di TDC ya Top kompresi Dan ditandai Disebelah sini ada garis Ya Ini bisa diintip dari depannya Nggak kelihatan yang dari sini ya Jadi tadi untuk Posisi upnya Posisi upnya di atas ya Terus disini juga ada tanda Keliatannya Jadi disini ada tanda Ini lurusin aja Sama Sama headnya ya Jadi udah lurus Yang disebelah sana pun juga ada Ya Yang disebelah sini juga ada ya Jadi disesuaikan aja Dari Dari depan ada Dari belakang juga ada Disesuaikan Bener-bener ditepatin Baru kita setel nomor satu Nah Untuk kepuasan mekanik ya Biasanya ini ya Biasanya untuk kepuasan mekanik Kita ukur dulu ya Sebelum kita setelin semuanya Disini dia sudah clear Clearance ya Sudah clear Sudah lepas Sudah free ya Sudah free semuanya Dan disini coba kita ukur Sebelum kita setel ya Disini Tadi sempat saya ukur Di 13 ya Jadi 0,13 Sangat rapat banget 0,13 Terus yang disebelah sini juga Dia 0,13 Bahkan belum masuk Gak masuk ya Disini 0,13 Disini gak masuk Terus Di sebelah in Ini dia masuk juga 0,13 Yang seharusnya ada perbedaan Di in sama x ini Seharusnya ada perbedaan Dan kita akan gunakan Untuk in nya Untuk in kita pakai yang 20 Ya 0,20 Terus untuk yang x Kita pakai Yang 0,25 ya Jadi intek Intek kita pakai 0,20 X house Kita pakai yang 0,25 Ya kita pakai 2 ini ya Jadi 0,20 untuk intek 0,25 untuk x house Oke kita dari tempat yang paling mudah dulu ya Ini kita kendorin dulu Pakai kunci 10 ya Jadi kita pakai kunci 10 Kita kendorin dulu Sudah kendor Terus Untuk ini Kita pakai ubang min Kita kendorin dulu Masukin yang 0,25 ya Karena disini x house Sampai dia free ya Jadi Enggak Enggak begitu Ini Jadi kalau untuk terlalu rapat Dia kan Putaran mesinnya Dia enggak seimbang ya Untuk performanya Juga Juga kurang bagus Jadi untuk boros ppm juga Ya Disini udah tepat Baru kita kencangin lagi Tahan ya Jadi untuk Untuk Yang Obengnya kita tahan Terus ini kita kencangin Kencanginnya Enggak terlalu kencang-kencang Jadi disini cukup Kita tes lagi Kita cek lagi Nah disini udah Udah enak ya Udah masuk 0,25 Giliran yang satunya lagi Yang A ya Disini untuk A Kita setelin lagi Kita masukin Jadi cukup mudah ya Yang penting kita teliti aja Ya Pastikan benar-benar Nah Disini udah Udah enak ya Udah cukup Kita bisa tahan Tahan di obengnya Sambil kita kencangin lagi Ini udah cukup Kita pastikan lagi Masuk Enak ya Jadi gak Gak terlalu Ini Ini udah masuk Ini masuk 0,25 Dan kita gantian ke Intake nya Kita kendorin dulu Ingat ya Kita pake yang 0,20 Disini 0,20 Kita masukin disini Tinggal kita puter Robengnya Kita kendorin dulu Biar masuk 0,20 Sudah enak ya Disini udah enak ya Masuknya udah enak Coba kita rapetin Kalau dia nyangkut Berarti kurang pas Nah Udah ya Jadi kita bisa lanjut Untuk kencengin Jadi ini Obengnya jangan diteken Cukup ditahan aja Agar gak Ikut muter Gitu ya Sudah cukup Kita pastikan lagi 0,20 Nah disini enak ya 0,20 Sudah masuk Gantian yang satunya lagi Kita masukin 0,20 Kita setel Kita kencengin Kita kendorin Sampai dia lancar Kalau memang sudah lancar Seperti ini Ya Sudah lancar Seperti ini Kita tahan Kita tahan Obengnya Lalu kita kencengin lagi Nah disini Agak sedikit longer ya Berarti Kita gagal Kita ulang lagi Sampai jumpa Nah ini udah enak ya Kita pastikan lagi Disini free Disini clear ya Clear 0,20 0,20 Ya 0,20 Nah disini Coba kita pastikan lagi 0,25 ya Disini juga 0,25 Jadi Toleransi ya Toleransinya Kita pakai 0,02 ya Jadi bisa di 0,22 Jadi bisa di 0,22 Bisa di 0,27 Untuk unit Verio ya Untuk Verio Zenio Bisa disitu Untuk Exhaustnya Dan untuk Intake nya Untuk intake nya Dia bisa ke 0,18 0,18 Sampai dengan 0,22 Ya Jadi untuk Exhaustnya Dia bisa pakai di 0,23 Maaf 0,23 Sampai dengan 0,27 Jadi Plus minusnya Dia pakai 0,02 Jadi minus 0,02 Bisa plus 0,02 Jadi Kita pakai Di tengahnya ya Jadi In nya Di 0,20 Terus Untuk Ex nya Kita pakai 0,25 Dan ini Agak sedikit Kerenggangan ya Disini Disini Dia udah pas Saya setelin lagi Yang sebelah sini Ya ini udah Cakep ya 0,25 0,25 Disini 0,20 0,20 Dan kita lanjut Ke nomor 3 Kita bisa putar Searah jarum jam ya Jadi Diputar Pelan-pelan Sampai up nya Menghadap ke depan Nah ini udah cukup ya Jadi posisi untuk Untuk up nya Di sebelah sini ya Jadi untuk TDC mark Jadi di Posisi sini TDC mark nya Dia berubah Di bawah Sama di atas ya Paling atas Nanti Saya contohin Untuk Posisinya Terus ini Dia kalau Di ambil tengah Itu posisinya Lanjut ke sini ya Ya Paham ya Jadi up Posisi tengahnya Dia disini Kita tepatin Dengan Pointer nya Nah tadi Up nya disini ya Up nya dia posisi Disini Dan dia Sejajar dengan ini Ini posisinya Sejajar dengan ini Disini ada mark nya ya Untuk Pointer nya disini Dia tepat Di Sebelah sini Nah ini kita Di posisi center ya Posisi center Maksudnya center Kita center Di pandangan kita Tepat di tengah ya Tepat di tengah lurus Dan disini ada TDC mark Itu lurus Dengan yang ini ya Paham ya Jadi Ini lurus Lurus dengan yang ini Yang disebelah sini Disini ada kotak ya Ini lurus Terus yang di bawah Untuk Tanda mark up nya Tadi Dia Tepat di Head nya ya Dan sekarang kita Kita setel yang nomor 3 Jadi disini nomor 3 Sudah free ya Ini udah free Udah free Tadi untuk pertama Dia nomor 1 Dia pake 0,13 ya Sepertinya ini masih sama ya Kita coba 0,18 Dia gak masuk 0,15 Dia gak masuk 0,13 0,13 Dia juga gak masuk ya Yang di Yang di rocker arm A Dia gak masuk Nomor 3 Terus Yang B Rocker arm B Nomor 3 Yang B Dia juga gak masuk Di 0,13 Ya Jadi ini Mungkin Di 0,10 ya 0,10 Dia masuk ya Ini 0,10 Dia masuknya Kenceng banget Nah ini longgar Ini 0,10 Ini 0,10 Mungkin ya Mungkin ini di 0,9 0,09 Ya maaf 0,09 0,10 Udah ya Jadi udah Udah jelas ya Kalau disini Untuk setelahnya Dia terlalu rapet Nggak seimbang 0,09 0,10 Dan kita akan setel Di 0,25 Kita ambil di 0,25 Disini Udah enak Ya Kita tahan Kita pastikan dulu Sebelum kita kencengin Nggak masuk ya Terlalu kenceng Disini ya Coba di Kita pastikan lagi Kita kendurin sedikit aja Sedikit aja Nah Ya udah enak ya 0,25 Di sini udah ya 0,25 0,25 Ya Ini masuk Masuk Enak Kita lanjut di Inteknya ya Di intnya Kita kasih 0,20 Juga Ikan selamat menikmati sudah masuk enak ya 0,20 kita masukin di sebelah sini yang in kita pakai 0,20 juga dan disini sepertinya sudah tepat kita kencangin lagi disini sudah enak untuk 0,20 terus yang di depan 0,25 nah disini sudah pas ya 0,25 0,20 kita lanjutkan nomor 4 kita putar krekasnya lagi ke searah jarum jam ya jadi posisinya dia di bawah untuk tulisan upnya dia di bawah dan untuk di sebelah sini dia sejajar ya sudah sejajar sama ini ya kurang sedikit kita pastikan dengan yang disini nah ini sudah pas ya kurang dikit disini ya kelihatan kan disini ada tanda disini tanda TDC ya top date center kita setel nomor 4 ya dan tulisan upnya dia di bawah ya kalau disini dia nomor 4 ya posisi nomor 4 kita akan setelin lagi untuk labnya kita kendorin dulu pakein 0,25 nah disini udah tepat tahan terus kita bisa kencengin di murnya ya jadi obengnya ditahan aja gak usah diteken sambil kita kencengin di kuncinya kita pastikan lagi 0,25 lanjut sebelah sini ya yang A rocker arm A ini udah enak tahan kita kencengin lagi jadi untuk nyetel clapnya hanya seperti itu ya ini udah masuk coba kita pastikan dengan digoyang-goyang rocker armnya kalau memang dia udah gak gocak terus ini udah enak seperti ini digoyang-goyang enak berarti ini udah udah pas ya kita lanjut yang di intakenya kita kendorin dulu kita pake 0,20 kita pake 0,20 dan sekarang kita bisa setel di bagian obengnya kita kendorin kita kencengin sampai dia lancar di 0,20 seperti itu ya sepertinya disini udah udah tepat dan kita kencengin untuk murnya disini disini udah free terus coba kita goyang nah untuk yang disini udah udah enak ya udah gak goyang ya terus lanjut kita ke yang A intake A yang nomor 4 jadi bisa dipastikan ini kencengin dulu ya kencengin kendorin pelan-pelan sampai dia gerak enak seperti ini udah kita baru tahan terus dikencengin di bagian murnya jadi obengnya ini untuk ngenahan aja ya biar gak muter ya gak usah diteken ya jadi untuk ngejaga biar gak gak ikut muter ketika kita kencengin bautnya kita kencengin murnya disini coba kita goyang-goyang dan ini udah enak ya kita lanjut ke nomor 2 ya kita putar lagi searah jarum jam dan posisi upnya dia menghadap ke belakang ya ya disini disini kita posisi center ya disini pointer yang besar itu kotak itu pas di tengahnya sini ya dan untuk posisi upnya dia posisinya disini ya up jadi tulisan upnya dia posisi disini sudah tepat ya jadi disini ya semoga aja kelihatan untuk panahnya dia dibaliknya ini dan ini udah tepat di bagian sini kita bisa kendorin di bagian sini ya kita kendorin dulu kita kasih 0,25 kita kencengin dulu lalu kita kendorin pelan-pelan dan coba ditarik-tarik filler gignya nah disini udah enak kita kencengin di bagian murnya udah ya enak kita kasih 0,25 pertama sepertinya udah disini masuknya enak rocker RAM nya juga gak gerak ya udah pas ya disini juga udah bagus kita lanjut ke inteknya ini kita kendorin dulu udah kendorin kita kasih di 0,20 di 0,20 nah disini udah lancar ya udah lancar kita goyang-goyang rocker armnya dia nggak gerak ini udah pas ya selanjutnya disini kita kendurin dulu biar masuk ini udah masuk kita kencengin lagi udah kenceng udah kenceng kita kendurin dikit-dikit kalau dia udah lancar terpastikan rocker arm nggak gerak kita bisa lanjut kenceng ini nah ini udah selesai ya sekarang kita bisa pasang covernya oke jadi disini untuk teman-teman ya kalau mau pasang ini dibersihkan dulu ya dikeringkan dari oli kita keringkan dari oli muter sana terus nanti yang disilnya kasih kasih lem ya kasih lem sealer agar nggak bocor ya terus untuk sementara waktu ini hanya untuk kita cobain aja karena request dari pemiliknya kita akan cat di bagian backlabnya jadi ini akan saya pasang sementara untuk nyobain gimana hasilnya kita pakai setelan 0,20 0,25 di exhaustnya oke pastikan ya pastikan disini untuk seal grommetnya dia masih bagus ya kalau udah masih bagus semuanya jadi nggak akan ada masalah kebocoran dibagian silnya karena sil grommet ini dia untuk membantu deklapnya dia menekan kebawah jadi kalau dia udah kepeng udah udah kepeng udah pasti kalau kita lem serapet apapun kebanyakan masih bocornya jadi untuk yang pendek disebelah depan kita pasang disini yang panjang di belakang ya kita akan kencangin dulu yang udah ketahuan ya jadi untuk masalah busi hitam ini semuanya gara-gara klapnya dia terlalu rapet ya tadi dia pakai di ada yang di 0,9 0,09 0,10 ada yang di 0,13 ya padahal untuk spesifikasinya pada unit ferio dan Zenio itu di 0,18 jadi rangenya di 0,18 sampai dengan 0,22 ya jadi 0,18 sampai dengan 22 di innya di inteknya terus untuk exhaustnya dia bisa pakai di di 0,23 sampai dengan 0,27 jadi kita tadi diambil di tengahnya di 0,20 sama di 0,25 jadi seperti itu ya ini udah kita pasangin semuanya dan businya akan kita pasang nanti akan kita tes seperti apa hasilnya jika memang nanti kasar kita bisa turunkan ke 0,22 ya oke dan sekarang kita coba itu udah kepasang semuanya ya sekarang kita coba Nyalakan mesinnya ini posisi mesin dingin ya sepertinya udah halus ya halus banget nah disini udah enak ya didengertu enak banget suaranya jadi nggak terlalu kasar nggak terlalu halus banget ya jadi sepertinya enak banget nah spontannya itu enak banget dan next time akan kita lanjut untuk ini ya gimana larinya seperti apa dan nanti untuk businya dari item ini akan kita bersihkan dulu terus coba kita masukin lagi Apakah bisa lanjut item ya terus untuk untuk part 3 kita akan masuk ke sini ya untuk injeksi ya sistem injeksinya karena dia masih masih ngedrop ya jadi masih ngedrop ketika kita injekas dan kita lepaskas dia bisa turun ya cuma untuk AC nya dia udah nggak ngedrop karena subscriber kita yang satu ini dia udah ngikutin tutorialnya dan udah restorasi semuanya tinggal injeksi aja sama di bagian klubnya di ada suara blub 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 saat idle ya sepertinya ini udah sembuh ya saya dengerin tadi kayaknya udah halus udah halus nggak nggak ada suara blub 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 kadang-kadang kalau di seribu ke atas dia masih ada blub satu kali dua kali itu masih ada gitu dan ini nanti akan saya lepas lagi sesuai request ya sesuai request pemiliknya dan mungkin nggak saya kontanin dulu ya terus nanti di part ketiga kita masuk ke throttle body dan sistem injeksinya kita cek juga untuk sensor ECT dan lain sebagainya kita akan cek itu ya jadi hanya seperti itu kita inteknya pakai 0,20 dan exhaustnya kita pakai 0,25 itu ya sesuai dengan pengalaman ini enak banget kalau kita setelnya disitu jadi plus minusnya dia pakai 0,02 mm jadi ketika dia kendor sampai 0,2 0,02 mm dia nggak ada masalah ketika jika dia kenceng sampai 0,02 dia nggak ada masalah karena range dari spesifikasinya Honda Ferio Estilo dan juga Genio itu disitu ya oke sekian dulu semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih jangan lupa klik like comment subscribe dan lain sebagainya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati